Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada info rakyat. Subsidi upah perlu dinaikkan ke RM1200 selama 3 bulan, kata MP. Lanjutan satu bulan program subsidi upah tidak memadai memandangkan perintah kawalan pergerakan telah dilanjutkan, kata Alih Parlimen Ipoh Timur Wong, Kahwo. Apa yang ingin dicapai kerajaan dengan subsidi sebulan dengan kadar RM600 untuk setiap pekerja ketika kebanyakan PKS dan perlu menanggukan operasi selama 4 minggu? Jelas terlalu sedikit dilakukan untuk menyelamatkan pekerjaan, kata Wong dalam satu kenyataan hari ini. Wong berkata program subsidi upah perlu dilaksanakan seperti tahun lalu, di mana syarikat yang boleh memohon subsidi sehingga RM1200 sebagai setiap pekerja selama 3 bulan, program subsidi upah 3.0 diumumkan sebagai sebahagian daripada package rosangan Pemerkasa Plus. Ia melibatkan subsidi RM600 kepada syarikat untuk setiap pekerja dengan gaji bulanan di bawah RM4000. Sebagai syarat, syarikat mesti menunjukkan penurunan pendapatan sekurang-kurangnya 30%. Bagi pemohon yang bukan daripada industri pelancongan atau runcit, hanya sebulan subsidi gaji diberikan. Di bawah sekatan pergerakan penuh atau total lockdown yang dilaksanakan dari 1 Jun hingga 28 Jun, kebanyakan perniagaan terpaksa ditutup. Wong berkata ketika PKP tahun lalu, kerajaan menyediakan bantuan khas bernilai RM5 billion bagi membantu sektor perniagaan, tetapi tidak kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.